Halo sahabat Aryan, kali ini bersama Pak Heri di desa Bangunrejo Iya Pak Heri ya? Iya Desa Bangunrejo dan kita akan memperkenalkan aktivitas Pak Heri Aktifitasnya adalah membuat tahu dengan ramah lingkungan Ramah lingkungan apa yang dilakukan oleh Pak Heri? Boleh jelaskan Pak Heri? Oke, ya pertama kita memang soal lingkungan yang untuk lebih tahu Paling susah itu lingkungan, mengendalikan lingkungan itu tadi Jadi Alhamdulillah kita ada di dukung sama LHK dan tempat bantuan ya Apa bentuk bantuan ini? Nah ini merupakan gester atau biogas, tampungan biogas, ipal lah Ipal dari ampas atau limba tahu ya? Ya, limba tahu dari airnya juga Jadi sahabat Aryan, perlu diketahui beliau berusaha atau melakukan usaha pengolahan tahu Industri kecil menengah di desa Bangunrejo Namun usahanya ini tidak mengganggu lingkungan dan bisa dilihatkan Pak Heri paritnya di sana, di belakang itu Dan kita bisa saksikan parit di belakang bersih Hasil olahan ipal sebutannya ya Ipal, pesan-pesan dok buat Terima kasih banget buat LHK ya Yang sudah membantu usaha kita yang ada di Tenggarung Sudah membantu nasib Bangunrejo ini Jadi lingkungan bisa bersih, aman dari bau-bau macam-macam lah pokoknya Dan terbukti kami sendiri melihat hari ini Hasil dari olahan limba bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar dapur matangga Sampai kenarapannya dong ke depannya untuk pengembangan usaha Ya yang jelas untuk berdepannya untuk memperbesar ini Yang paling utama memperbesar ini Ipulnya siapa aja yang Nah ipal ini Supaya bisa lebih baik lagi Dan bisa banyak yang memanfaatkan Oh iya dijelaskan dong Ada berapa tetangga nih yang memanfaatkan Alhamdulillah lima Ada lima tetangga ya Memanfaatkan secara gratis Gratis Ya baik sahabat Banyak inspirasi yang akan kita gali Dan tentunya kita dukung perkembangan dan usaha-usaha UKM Untuk lebih maju di Kota Kartan Negara Kapasitas untuk penjualan Ya itu tadi karena hitungan dalam perpendingan Berarti Telur ya telur Tiga kaleng ya Satu pendingan ya Berarti Tiga pikul Sari Tiga pikul Tiga ratus kilo Kedalai Ya betul untuk anunya Tiga ratus Tiga ratus kilo ya Yang beranat dari pipa besi ya Ini untuk apa ini Ini masa Masa Oh dari sini nyedot Yang di sini ya Ini banyak Edot Oh ini uap Uap dari boiler Kalau ditutup Kalau ditutup Jadi harus dibuka salah satu Ya harus dibuka salah satu Tetap Tidak boleh bentuk Pokoknya Ini yang bikin Pelakornya Beda Berhibur Kedua Tolan Kalian Ter shareholders Kedua pela Kedua 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 Baik sahabat Aryan, beginilah informasi yang disampaikan dari Desa Bangunrejo Tepatnya di tempat Pak Heri Pengolahan tahu dan pete Kapasitas produksi di tempat Pak Heri ini Membutuhkan kedelai sebanyak 300 kg kedelai per hari Dan menghasilkan produk tempe Dan produk utamanya adalah berupa tahu Dimana pengolahan tahu yang dilakukan oleh Pak Heri ini Dengan cara pengolahan ramah link Dan hasil dari limbah tahu dan tempe ini Menghasilkan biodas dan dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga di sekitarnya Alat ukur Kondisi biogas yang tersedia Ditangki penampungan hasil olahan ampas tahu Dan ini adalah hasil dari pembakaran biogas Ya ini pembakaran dari mana Pak Heri Pembakaran dari Dari biogas Anu tahu Biogas tahu ya Dan ini hasil dari tangki yang tadi ya Ya betul Jangan lakukan ke rumah Ada berapa mata kompor Dan kita sastikan Ini Sehari-hari Nyala atau Saat diperluka Baik sahabat Aryan Demikian informasi yang dikemas melalui saluran informasi Aryan Channel Bukung terus Program-program atau informasi-informasi yang disajikan di Aryan Channel Dengan Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Sehingga perkembangan Saluran informasi ini dapat terus ditingkatkan Dan menyampaikan berbagai informasi-informasi Dari pelosok Kutai Kartanegara Sampai bertemu kembali sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton